Yosua pasal 19 ayat 1-51 Milik pusaka suku Simeon Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon Untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda Sebagai milik warisan mereka menerima Bersheba, Sheba, Molada, Hazarsual, Bala, Eseb El Tolat, Betul, Horma, Ziklak, Bet Hamarkabot, Hazarsusa, Bet Lebaut, dan Saruhen 13 kota dengan desa-desanya Enrimon, Eter, dan Asan Empat kota dengan desa-desanya Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi Sampai ke Baalat BR Yakni Rama yang di tanah selatan Itulah milik pusaka suku Bani Simeon Menurut kaum-kaum mereka Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka Milik pusaka suku Zebulon Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit Kesebelah barat batas mereka itu naik ke Marala Menyinggung Dabeset Kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yopneam Dari Sarit batas itu berbalik ke timur Ke arah Matahari Terbit Melalui daerah Kislot Tabor Menuju Dobrat Naik ke Yafia Dari sana terus ke timur Ke arah Matahari Terbit Ke Gathever Ke Edkazit Menuju ke Rimon Dan melengkung ke Nea Kemudian Batas itu membelok Mengelilinginya di sebelah utara Hanaton Dan berakhir di lembah Yiftah El Lagi Katat Nahalal Simron Yidala Dan Bethlehem Dua belas kota dengan desa-desanya Itulah milik pusaka Bani Zebulon Menurut kaum-kaum mereka Kota-kota tadi dengan desa-desanya Milik pusaka suku Isakar Bagi suku Isakar Keluarlah undian yang keempat Yakni bagi Bani Isakar Menurut kaum-kaum mereka Daerah mereka ialah Yitz-Reel Kesulot Sunem Havaraim Sion Anaharat Rabit Kision Ebes Remet Nganim Nganim N-Hada Kota itu dengan desa-desanya Milik pusaka suku Asyar Undian yang kelima pun Keluarlah bagi suku Bani Asyar Menurut kaum-kaum mereka Daerah mereka ialah Helkat Hali Beten Aksab Alamelek Amat Dan Misal Dan batasnya Menyinggung gunung Karmel Dan sungai Libnat Di sebelah barat Kemudian Berbalik ke arah Matahari terbit Kebet Dagon Menyinggung daerah Zebulon Dan lembah Yiftah El Di sebelah utara Bet Emek Dan Nehiel Dan menuju ke Kabul Di sebelah utara Dan ke Ebron Rehob Hamon Dan Kana Sampai ke Sidon Besar Kemudian Batas itu Berbalik ke Rama Dan sampai ke kota Yang berkubu Tirus Kemudian Batas itu Berbalik ke Hosa Dan berakhir Di laut Lagi pula Mahalab Akzib Uma Afek Dan Rehob 22 kota Dengan desa-desanya Itulah Milik pusaka Suku Bani Asyir Menurut Kaum-kaum mereka Kota-kota tadi Dengan desa-desanya Milik pusaka Suku Naftali Bagi Bani Naftali Keluarlah Undian yang ke-6 Yakni Bagi Bani Naftali Menurut Kaum-kaum mereka Daerah mereka Mulai dari Helev Dari pohon Tarbantin Diza Ananim Adami Nekeb Dan Yep Neel Sampai Kelakum Dan berakhir Di sungai Yordan Kemudian Batas itu Berbalik ke barat Ke Asnot Tabor Dari sana Menuju Ke Hukok Menyinggung Daerah Zebulon Di sebelah Selatan Menyinggung Daerah Asyir Di sebelah Barat Dan Daerah Yehuda Pada sungai Yordan Di sebelah Matahari Terbit Kota-kota Yang berkubu Yalah Zidim Zer Hamad Rakat Kineret Adama Rama Hazor Kedes Edrei Enhason Yiron Migdal Horem Bet Anad Dan Bet Semes Sembilan Belas Kota Dengan Desa-desanya Itulah Milik Pusaka Suku Bani Naftali Menurut Kaum-kaum Mereka Kota-kota Itu Dengan Desa-desanya Milik Pusaka Suku Dan Bagi Suku Bani Dan Menurut Kaum-kaum Mereka Keluarlah Undian Yang Ketujuh Daerah Milik Pusaka Mereka Ialah Zora Esitao Irsemes Saalabin Ayalon Yitla Elon Timna Ekron LTK Gibeton Baalat Yehud Beneberak Gatrimon Meyarkon Dan Rakon Bersama-sama Dengan Daerah Diseberang Yavo Karena Daerah Banidang Telah Menjadi Terlalu Sempit Untuk Mereka Maka Berjalanlah Banidang Itu Maju Dan Berperang Melawan Kota Lesem Mereka Merebutnya Memarang Penduduknya Dengan Mata Pedang Dan Mendudukinya Lalu Menetaplah Mereka Disana Dan Menamai Lesem Itu Dan Menurut Nama Dan Bapak Leluhur Mereka Itulah Milik Pusaka Suku Banidang Menurut Kaum-kaum Mereka Kota-kota Tadi Dengan Desa-desanya Milik Pusaka Yosua Setelah Orang Israel Selesai Membagikan Negeri Itu Menjadi Milik Pusaka Mereka Menurut Daerah-daerahnya Maka Kepada Yosua Binun Diberikanlah Milik Pusaka Di Tengah-tengah Mereka Sesuai Dengan Titah Tuhan Mereka Memberikan Kepadanya Kota Yang Dimintanya Yakni Timnat Serah Di Pegunungan Efraim Kota Itu Dibangunnya Dan Menetaplah Ia Di Sana Itulah Milik Pusaka Yang Diperundikan Di Antara Suku-suku Orang Israel Disiloh Oleh Imam Eleazar Oleh Yosua Binun Dan Oleh Para Kepala Kaum Keluarga Di Hadapan Tuhan Di Depan Pintu Kemah Pertemuan Demikianlah Diselesaikan Mereka Pembagian Negeri Itu Tuhan